Halo semua, selamat datang di channel Anakademy dan kali ini aku akan bahas tentang salah satu materi kimia SMA yaitu Alkena. Nah, kayak gimana sih Alkena itu dan gimana strukturnya? Ini akan aku bahas, aku tuntas habis di course ini. Dan untuk lesson pertama, ini adalah gambaran umum tentang Alkena itu sendiri. Nah, apa sih Alkena? Langsung aja ya. Jadi, dia itu merupakan salah satu dari hidrokarbon tidak jenuh, karena dia mempunyai ikatan rangkap karbon. Nah, ini jadi salah strukturnya, kayak gini. Di sini udah dilihat, jadi paling nggak dia ada salah satu dari C yang berikatan rangkap. Itu dia sudah termasuk dalam Alkena atau dia sudah termasuk dalam hidrokarbon tak jenuh, baik yang tersubstitusi maupun nggak. Nah, karena adanya ikatan rangkap tersebut, dia memiliki ciri-ciri reaksi yang khas. Nah, untuk reaksi Alkena, dia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu dia reaksi adisi. Reaksi adisi ini adalah, ciri-cirinya adalah dia adanya pemutusan ikatan. Nah, di sini reaksi ini dia menyerang ikatan rangkap. Jadi, di sini ada salah satu pemutusan dari ikatan rangkap tersebut. Jadinya dia, C-nya ini akan berikatan tunggal dan dia akan mengikat satu atom lagi. Nah, yang kedua adalah reaksi substitusi atau reaksi pergantian. Nah, di sini ada salah satu atom, biasanya sih rata-rata atom hidrogen, yang tersubstitusi oleh atom lain tergantung pada dia direaksikan dengan apa. Nah, di sini untuk reaksi substitusi, dia sama seperti Alkena. Jadi, dia bukan menyerang ikatan rangkap, dia menyerang rantai hidrokarbon selain ikatan rangkap. Nah, ini adalah struktur Alkena secara umum. Nah, di struktur ini ada termnya, yaitu dia, di sini dia murni hidrogen dan karbon. Dia tidak tersubstitusi. Dan di sini bisa kita lihat patternnya, yaitu untuk jumlah atom C1, dia strukturnya CH2. Jumlah atom C2, strukturnya C2H4. Jumlah atom C3, C3H6. Nah, dari sini itu bisa dilihat, kalau berarti jumlah atom H ini, dia sama dengan 2 kali jumlah atom C. Nah, jadi rumus untuk struktur Alkena adalah CNH2N. Dan ini kondisinya, dia tidak ada substitusi, ya. Jadi, tidak ada atom lain secara lain karbon dan hidrogen. Jadi, tidak ada atom kloro, bromo, atau nitro. Itu tidak ada. Murni hidrokarbon. Nah, ini berlaku rumus molekul yang seperti ini. Nah, kalau untuk sudutnya, ini contohnya, jadi ada 2 contoh Alkena yang paling sederhana, yaitu Athena, yang ada 2 atom C, kemudian Propena, ada 3 atom C. Nah, dari sini dapat dilihat, jadi kalau untuk Athena, dia kan sudutnya adalah 120 derajat. Kemudian, untuk Athena, ini ada penyimpangan, jadi dia lebih lebar, menjadi 124,7 derajat. Nah, ini karena apa sih penyimpangannya? Jadi, penyimpangan ini disebabkan oleh besarnya gugus yang diikat oleh atom karbon yang berikatan rangkap. Semakin besar gugusnya, maka penyimpangan sudutnya semakin besar. Makanya ini, sudutnya dia semakin besar karena dia mengikat CH3 yang notabene dia lebih besar daripada H. Makanya dia penyimpangannya juga lebih besar. Nah, kalau untuk sifat-sifat fisika Alkena secara umum, dia merupakan senyawa non-polar. Kemudian, dia memiliki sifat fisika yang hampir sama dengan sifat fisika dari Alkena. Yaitu, dia yang memiliki atom karbon 2 dan sampai 4, dia berwujud gas pada temperatur kamar. Kemudian, dia yang memiliki 5 atau lebih atom karbon berupa cairan tidak berwarna dengan berat jenis yang lebih kecil dari air. Dan Alkena ini, dia tidak larut dalam air, tetapi dia bisa larut pada Alkena lain dan juga beberapa pelarut organik non-polar dan etanol. Nah, itu tadi jadi gambaran umum tentang Alkena di lesson pertama course Alkena. Nah, kita kalau kamu mau tahu gimana reaksinya, gimana tata namanya, tetap pantengin di channel Anakademi ini. Kita langsung lanjut di nanti lesson berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!